Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang sesuatu yang powerful dalam diri kita Bapak-Ibu, kita meski tahu bahwa dalam diri kita ada otoritas ilah yang begitu powerful Berkuasa, memiliki otoritas yang bisa mempengaruhi banyak orang Nah itu tergantung dari apa yang kita hidupin, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari Semakin hari semakin kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan Kita itu akan memiliki otoritas yang powerful yang dari Tuhan Karena kita akan dipakai Tuhan menjadi penyambung lidahnya Penyambung otoritas kuasanya yang manifestasi melalui kehidupan kita Tapi kalau hidup kita tidak benar, hidup kita bertentangan dengan firman, hidup kita ini ngaco Justru kita akan hidup menjadi kepanjangan pekerjaan setan Jadi manifestasi pekerjaan setan itu manifestasinya melalui kehidupan kita Nah harusnya kita sebagai orang percaya Hidup memiliki kehidupan yang menjadi representasi dari kerajaan Allah Amsal 18 ayat 21 Hidup dan mati dikuasai lidah Jadi hidup dan matinya seseorang itu dikuasai lidah Dari mulut kita bisa memberkati, dari mulut kita juga ngeluarin kutuk Bahkan dari mulut kita, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Atau dari mulut kita, kita bisa menyangkalin Tuhan Jadi mulut ini punya otoritas yang powerful sekali Orang Jawa percaya sekali dengan salah satu kata-kata yang sangat familiar buat orang-orang Jawa Sabdo Panditorat Jadi semua perkataannya itu memiliki otoritas dan kuasa Bobotnya itu ada Jadi perkataan kita ini memiliki kuasa yang powerful sekali Bisa memancarkan kehidupan atau melepaskan kematian Bisa membangkitkan seseorang atau malah merendahkan orang lain Dan hidup kita sendiri dikuasai oleh lidah kita Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya Bapak Ibu, coba cek mulut kita ini Dalam satu hari Lebih banyak menggemakan apa Perkataan baik, janji Tuhan, kebenaran, atau malah sebaliknya Nah, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita Keluar dari perkataan kita Ini akan kita nikmatin sendiri Kita sendiri yang akan menuainya Sebab tidak pernah ada satupun yang lepas dari mulut kita Ini yang suatu hari tidak akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Makanya hati-hati pakai mulutmu nih Jangan pakai sembrono Kalau mulut kita mau dipakai Tuhan Doain orang sakit sembuh Ngomong firman berkuasa Ngonsilingin orang-orang dirubah Tuhan Kita ngomong segala sesuatu ada pebodan kuasanya Ada otoritasnya Dari mulut kita ngomongin sama orang Orang itu bikin berhasil Doain orang, dijawab Tuhan Pokoknya mulut kita memiliki otoritas Powerful sekali Ya, kita harus meski menjaga apa yang di dalam hati kita Sebab Matthew 15, 18 Ngomong begini Tetapi apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati Dan itulah yang menajiskan orang Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut kita Ini yang malah Keluarnya dari dalam hati kita Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu sumbernya itu di dalam hati kita Lihat dulu hatinya isinya apa Kalau orang hatinya kenajisan Hatinya kotor Hatinya penuh kepahitan Yang keluar pasti kepahitan Tidak heran kalau orang itu dipenuhi dengan kepahitan Benci, dendam Pasti ngomongnya ketus Ngomongnya jahat Ngomongnya nyakitin orang Ngomongnya ngerendahin orang Ngomongnya selalu hal-hal yang Yang tidak benar, tidak baik Kalau hati seseorang ini belum dipulihkan Tuhan Mau dari luka batin Dari trauma masa lalu Dari sakit hati Kebencian Dendam Atau apapun juga ketika hati seseorang ini belum beres di hadapan Tuhan Pasti manifestasinya jelek dari perkataan mulutnya Dari perkataan bibirnya itu tidak bagus Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut seseorang Itu malah membuat najis di hadapan Kalau di dalam perkataannya Keluar kata-kata yang kotor Kata-kata yang jahat Kata-kata yang kutuk Sebab dari mulut kita Itu kita itu bisa memberkati orang Di sisi lain kita bisa memakai orang Dari mulut kita bisa memuji dan menyembah Tuhan Dari sisi lain Dari mulut kita bisa menyangkalin Tuhan Jadi kita mesti beresin dulu dari hati Makanya kita pamsal Berkata dari dalam hati Terpancar kehidupan Ya hati kita ini meski benar dulu di hadapan Tuhan Makanya Bapak Ibu kalau memiliki trauma masa lalu Pernah disakitin mungkin Tidak dihargain Dilecehkan Kurang hati Kurang perhatian Kurang hati Bapak Perhatian Bapak Tidak ada Figur Bapaknya tidak ada Terus hidup dalam dosa Pokoknya masa lalunya yang buruk Masa lalunya yang jelek itu harus dipulihkan dahulu Kita harus berdamai dengan diri sendiri Baru kita bisa berdamai dengan Tuhan Baru kita bisa berdamai dengan orang lain Nah ini meski dibereskan Siapa yang membereskan Kalau Bapak Ibu nih Hidupnya selama ini masih luka batin ditutupi nih Terjerat dosa Terikat dosa Punya hubungan okultisme Jambi-jambi Roh jahat Ilmu Mantra Tenung Sihir Ramalan Segala macam Masih percaya seperti itu Atau masih terikat dengan seperti itu Masih terikat dengan tabiat-tabiat berdosa Itu yang perlu kita Perlu dimatikan Nah Kalau Bapak Ibu tidak bisa Tahu jalan keluarnya Temuin nama Tuhan Yang dekat Kau minta counseling sama mereka Minta didoain Diputuskan Dipatahkan Dipulihkan Minta di counselingin Tuhan Yang orang-orang luka batin Ada beberapa orang mungkin Pernah diperkosa Orang-orang dekatnya Jadi luka trauma Pernah disakitin Berkali-kali Pernah dilukai Pernah direndahkan Atau macam apapun juga Yang mulai masa lalu yang buruk Itu harus dipulihkan dahulu Bapak Ibu meski di counselingin Yang mendengarkan ini Harus dipulihkan Hati kita ini harus dipulihkan Ketika hati kita ini bersih Kita Akan memiliki Perkataan bibir Yang bersih juga Tapi kalau hatinya busuk Pasti keluarnya busuk Bayangin Kalau orang ini busuk nih Kalau hatinya belum dipulihkan Itu pasti ya Apalagi udah Belum dipulihkan Gak kenal Tuhan Belum lahir baru Pasti kata-katanya itu Sudah menyakitkan Nah kita Yang sudah mengalami Kelahiran baru Yang sudah percaya Yesus Yang sudah melahirkan Kelahiran baru Kita harus diperbaharai Hati kita hari demi hari Pikiran perbuatan Perkataan kita Harus diperbaharui Dimatikan segala suatu Yang buruk Jiwa kita Apa yang kita pikir Apa yang kita rasa Harus diperbaharui Melalui firman Nah Orang yang masih terikat Harus dilayani Pelepasan dulu Dipatahkan Diputuskan hubungannya Dengan rojat Supaya Bisa memiliki hati Yang bersih Yang bersih benar Ada beberapa orang Itu kalau dengar firman Itu nolak terus Nolak terus Nyangkal terus Bahkan Merasa dirinya Paling benar Hal seperti itu Yang perlu diperesin Atau ada beberapa orang Kalau dengerin orang lain Atau melihat orang lain Itu coba Mudah sekali Mungkin menghakimi Menghina Merendahkan Karena merasa dirinya Paling mampu Dirinya paling bisa Dirinya paling sanggup Hal seperti itu Sebenarnya yang menajiskan Diri kita Makanya tidak heran Hidup kita Tidak memiliki Otoritas dan kuasa Perkataan kita Tidak memiliki Otoritas dan kuasa Bahkan Kita pamsal Ngomong begini Pamsal 11 Ayat yang ke-12 Siapa menghina Sesamanya Tidak berakal budi Kita menghina Orang lain Bukankah Yang Ada Hidup sama seperti kita Manusia lain itu Sesama kita Mau dia orang percaya Mau dia bukan Orang percaya Dia nyembah Tuhan Atau dia nyembah Batu-batuan Dia pasangan hidup kita Atau dia tetangga kita Atau orang lain Dia tetap sesama Namanya sesama itu adalah Sesama Manusia Ciptaan Tuhan Kalau kita menghina Sesamanya Alkitab Memang siapa Menghina sesamanya Tidak berakal budi Tidak berakal budi Artinya tidak memiliki Kehikmat itu Bahasa halusnya Bahasa Lebih terangnya adalah Manusia bodoh Alias Nobrin Tidak punya otak Orang yang menghina sesamanya Tidak berakal budi Artinya memang Tidak memiliki pengertian Ini orang memang Tidak mengerti hikmat Memiliki apa-apa Bayangin Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Lihat hari ini Terutama yang Gak mengkomentar buruk Di medsos Bertobat Jangan-jangan hatimu itu Kotor Hatimu Tidak benar Di hadapan Tuhan Perlu diberesin dulu Yang suka komentar Jelek Yang suka Menghina orang lain Yang suka komentar buruk Maki-maki orang lain Maki-maki orang Merendahkan Jangan-jangan hatinya memang Nacis dan kotor Harus dibersihkan dulu Dan Pengetahuan dan otaknya Tidak ada Meski minta hikmat Tuhan Diberi hikmat Tuhan Diberi Banyak pengertian Orang itu semakin banyak Diam Tidak mau pamer Justru orang yang Gampang pamer Itu biasanya Baru punya sedikit Baru punya sedikit Pengetahuan Baru punya sedikit Harta Makanya dia Pengen dihargai Orang Coba memamerkan diri Coba Menonjolkan diri Semakin orang itu Berisi Memiliki hikmat Pandai Berakal budi Dia malah Berdiam diri Saya percaya ya Seperti pepatah Yang sering kita dengar Orang itu harus belajar Seperti padi Semakin banyak isinya Semakin menunduk Karena berat Tapi kalau belum ada isinya Baru muncul aja Itu nantang langit Makanya banyak orang yang sombong Banyak orang belagu Sebenarnya dalamnya itu kosong Tidak ada isinya apa-apa Nah kita Mau Harusnya dihadapan Tuhan itu Memiliki Pribadi Yang Memiliki hikmat Pengertian dan kepandian Jadi kita Terus Belajar Berkenan dihadapan Tuhan Menjaga mulut kita Menjaga Sikap kita Menjaga Kelakuan kita Menjaga Apapun Hari ini Jamannya digital Media sosial Kita menjaga Jangan sampai komentar Sembarangan Saya paling tidak suka Ngomentarin Kotbah orang lain Karena kalau Kasian dengar kotbah Mau pendeta Sudah senior Atau pendeta Baru belajar kotbah Atau pendeta yang Sudah banyak pelayanan Terkenal atau tidak terkenal Hebat atau biasa saja Urapan atau tidak Ketika saya mendengarkan Mereka ngomong firman Saya diam Saya belajar Saya tidak mau komentar Apa yang dia omongi Kalau firman Tuhan Saya belajar melakukannya Saya belajar Seperti itu Saya tidak mau Pusing dengan Kotbah orang lain Atau pendeta orang lain Wah dia sesat Kata orang ini Wah pengajarannya Itu urusannya Dengan Tuhan Karena kita tahu Tuhan tidak perlu Dibela Karena kebenaran Akan muncul Dengan sendirinya Kebenaran itu Tidak perlu dibela Kebenaran akan muncul Dengan sendirinya Banyak orang Merasa Merasa pintar Merasa pandai Merasa hebat Merasa melipang Coba membela Bukankah Ngomong begini Kalau ada Satu aliran-aliran Yang tidak benar Yang menentang firman Biarin saja Nanti waktu Dan Waktu dan Kejadian-kejadian Yang akan Memurnikan Benar apa tidak Di hadapan Tuhan Ujungnya Kalau tidak benar Pasti akan berlalu Pasti akan hilang Jadi kita tidak terlalu Pusing Tidak perlu mikirin Pengajaran orang lain Pendeta ini kok begini Pendeta itu Tidak perlu dikomentari Diam Biar dia beresin Diambat Tuhan kok Tuhan yang ngurusin kok Ngapain kita punya Hak apa kita menghakimi Apa kita sudah merasa Benar sendiri Apa merasa kita Sudah berkenan di hadapan Tuhan Apa kita sudah merasa Memiliki pengetahuan Terus kita coba Ngomentarin pendeta itu Apalagi di media sosial Hari ini Saya harap Subscriber Pendengar Atau jemaat Yang dengerin Apa yang saya sampaikan Menjadi jemaat yang bijaksana Bukan jemaat yang bodoh Tidak punya Hikmat dan akal buddha Mudah menghakimin Berani sekali dengan Ambat Tuhan Dengarkan baik-baik Toh kita komentar Belum tentu orang itu berubah Karena Dengan kita komentarin Tidak membuat Ambat Tuhan tersebut berubah Apalagi kita mencacimaki Tidak akan membuat Orang yang Itu berubah Bayangin Bapak Ibu Kita dibanggil Tidak untuk merubah orang lain Atau tidak untuk Mengomentarin orang lain Panggilan kita Untuk menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Mengerti Maunya Tuhan Melakukan kehendaknya Bergaul intim dengan Tuhan Baru kita ngerti kehendaknya Kita lakukan Bukan untuk Mementarin orang lain Untuk menghina orang lain Menjelekan orang lain Tidak ada urusannya Terus Pak kan saya sudah disakitin Sudah dihina-hina Sama Orang itu pak Terus apa Saya harus diam Diam Itu jauh lebih baik Ijinkan Tuhan Yang membalas Ijinkan Tuhan yang bekerja Beri waktu Tuhan Dengan berdiam diri Supaya Tuhan menjelaskan Segala sesuatunya Biasanya Itu yang lebih Powerful Tapi kebanyakan kita Kita pingin Hasil yang instan Coba kita bekerja sendiri Memakai akal kita Kemauan kita Ganda kita Untuk balas Dengan ini Bapak Ibu Kalau kita dianiaya Ditekan Di fitnah Dituduh yang tidak Saya sudah ngalami Kayak begitu Bahkan jemaat sendiri Yang nuduh yang tidak Bahkan ada beberapa Orang yang saya murid Kan nuduh yang tidak Saya diemnya Serahin kepada Tuhan Ujungnya lebih powerful Bahkan beberapa Pemimpin saya dulu Memfitnah saya yang tidak Nuduhnya sadis Tapi saya hanya diam saja Saya tidak perlu Membelas diri saya Kadang Saya malah Makan kenyang Tidur nyenyak Serahin ke Tuhan Biasanya Tuhan bekerja lebih powerful Lebih hebat Karena bukan bagian kita Untuk mengakima orang lain Bukan bagian kita Untuk menilai orang lain Bagian kita Adalah melakukan Semua kehendak Tuhan Dengan baik Kita tidak perlu menghina Kita tidak perlu Coba Benar-benar Merendahkan Orang lain Amsal 11 ayat yang 9 Dengan mulutnya Orang fasik Meminasakan Sesama manusia Tapi orang Benar Diselamatkan oleh Pengetahuan Mulutnya orang fasik Orang fasik itu Orang yang Sudah mengerti kebenaran Tapi tidak melakukan Kebenaran Termasuk orang fasik Orang yang Sudah tahu Firman Tapi tidak melakukannya Termasuk orang fasik Orang munafik Ngapain Mulutnya orang fasik Meminasakan Sesama manusia Kadang ya Kita itu Tidak perlu Pakai pedang Untuk membunuh orang Tapi cukup dengan Perkataan kita yang Tajem Merendahkan itu Bisa menghancurkan orang Membuat orang mati Dari Mulut kita itu Bisa Membuat seseorang itu Tidak memiliki masa depan Itu bisa Tapi Dengan mulut kita juga Bisa membangkitkan Generasi yang Cintakan Tuhan Membangkitkan Para pemimpin-pemimpin Yang diurahpin Tuhan Dengan mulut kita Kita bisa melakukan Banyak hal Mucijat Bukankah Kita ini dikasih Satu mulut Dua telinga Artinya apa Lebih banyak dengar Merenungkannya Tidak usah jawab Tidak usah cepat Bereaksi Coba jadi orang itu Jangan mudah bereaksi Tenang dulu Kalau ngadepin Masalah tekanan Impitan Masalah apapun juga Lebih baik tenang Masalah tidak enak Tenang Bapak ibu Para netizen yang terhormat Karena saya ini Saya upload di youtube Kalau bapak ibu mendengar firman Di youtube Di facebook Di instagram Di tiktok Atau di apapun juga Media sosial Sekarang eranya media sosial Jangan mudah komentar Lebih baik diam Lebih baik diam Karena Suatu hari Orang yang Orang-orang yang posting Orang yang ngomong Orang yang Ada Atau orang menyampaikan segala sesuatu Di media sosial Itu akan berurusan dengan Tuhan Kita sendiri juga akan berurusan dengan Tuhan Kita lebih baik berdiam diri Jaga mulut Jaga Jangan sampai Komentar kita malah mendatangkan dosa Malah ngilangi urapan Buat apa Kalau kita mulut kita mau dipakai Tuhan Memiliki otoritas dan kuasa yang powerful Yang keluar dari mulut kita itu berkuasa Kita ngomong firman itu Firman itu berkuasa seperti firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Kita meski jaga mulut kita Jangan sembrono Jangan serampangan Jangan gampang komentar Kalau dengerin Semua Yang di media sosial Tidak sesuai dengan keinginan kita Kemauan kita Lebih baik Diam Tidak usah komentar Tidak suka Tidak usah ditonton Kan gampang Kan mudah Ngapain kita berkomentar Apa komentar kita itu membuat orang itu berubah Kan juga tidak Atau malah membuat kita malah berdosa Kebanyakan iya Karena banyak orang Itu berani sekali di media sosial Tapi kalau ketemu langsung Malah seperti tikus kecemplung Beraninya ngomong keluar-keluar di media sosial Dan kecenderungan Orang Kristen Jangan ikut-ikutan seperti itu Orang Kristen harus lebih berhikmat Orang Kristen harus lebih Mengerti kebenaran firman Tuhan Jangan seperti orang dunia yang berani Dan kebetulan Tidak heran Orang-orang Indonesia ini Lebih suka komentar Dan komentarnya itu nyakitin Bullying Haters Ngomongnya jelek banget Dan mereka bangga Buat apa Tuhan Tidak suka yang seperti itu Kalau mulutmu mau dipakai Tuhan Jaga setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu Lebih baik ngomong tentang janji Tuhan Lebih baik ngomong tentang firman Tuhan Kalau kita melihat pasangan hidup kita ini Sikapnya itu jenggelin Mulutnya jahat Kita yang kita omongin apa Janji Tuhan terhadap istri kita Oh Atau jadi suami kita Janji Tuhan tentang suami kita Oh istriku atau suamiku akan menjadi suami yang baik Takut akan Tuhan Cintakan Tuhan Penyayang Hidupnya benar Yang perlu kita omong itu Janji Tuhan Bukan malah kita menghakimi Berapa banyak orang Kalau disakitin ya Siapapun Mau yang nyakitin pasangannya Anaknya, istrinya, tetangganya Atau apapun Kita coba balas balik Dengan kata-kata yang menyakitkan Merendahkan Buat apa Bukankah kita menjadi sama seperti dunia Orang dunia Justru kita malah berbeda Justru kita memberkati Bukankah Adalah Firman yang ngomong begini Kasihlah musuhmu Berkatilah orang yang mengutuk kamu Berkatilah orang yang membenci kamu Kasihlah musuhmu Nah Kita harus melakukan hal yang berbeda Enak gak Pak? Enggak enak Dagingmu akan jerit-jeritan Dagingmu akan Nangis teriak-teriak Dan memang harus dimatikan itu daging Supaya apa? Kita tunduk kepada Gendak Tuhan Kalau kita ini nurut Dengan gendak Tuhan Kita jaga mulut kita Enggak gampang Ngomong kotor Enggak gampang Ngomong buruk Kalau sama pasangan Sama satu orang Kalau enggak suka Jangan diomongin jeleknya Sampai dibawa-bawa Nenek moyangnya Keluarganya Enggak ada urusan Doain saja Kasihi Malah kita yang berubah Justru dia berubah Kita gak perlu balas Gak perlu mulut kita itu Kurangi ngomong yang buruk Ngomong yang jelek Ngomong yang nyangkitin Itu harus dibuang jauh-jauh Kita gantikan dengan perkataan yang membangun Membangkitkan Justru itu akan merubah banyak orang Kadang memang daging Tergantung sih Tergantung hubungan Bapak-Ibu Pengenalan Bapak-Ibu Pengalaman Bapak-Ibu dengan Tuhan Semakin mengalami pengalaman Kedekalaman dengan Tuhan Hubungan kedalaman Keintiman dengan Tuhan Saya yakin Daging Bapak-Ibu semakin hari Semakin dimatikan Semakin banyak gak bereaksi Tapi kalau hari ini Masih banyak bereaksi Artinya dagingmu lebih kuat Dan kamu perlu disalipkan setiap hari Perlu pikul salip Sangkal diri setiap hari Semakin kita cinta Tuhan Semakin kita mengenal Tuhan Semakin kita itu berhati-hati Mau ngomong hati-hati Mau bersikap hati-hati Mau melakukan segala sesuatu Itu hati-hati Gak gampang sembrono Gak gampang bereaksi Mikir dulu lah Ngitung dulu Nanti kalau saya melakukan ini Akibatnya apa Untungnya apa Jangan-jangan Tuhan malah Terluka Ya kita meski mikirnya Lebih jauh Supaya kita ini memiliki hikmat Jangan 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 Jadi orang yang Gab-gabah Emosian Gampang bereaksi Saya dulu itu Tipe orang yang seperti itu Saya ini orang kolerik Orang yang keras Kalau Bapak Ibu Dengerin khutbah saya Untung saya tidak pernah Posting di Youtube Tidak pernah Khutbah dari tahun 97 sampai tahun 2015 2016 Khutbahnya itu serem Gualaknya Bukan main Lama khutbahnya Gualak Tambah hari kesini Tambah Tuhan ubah saya Dan saya mau Diubah menjadi sama Seperti Yesus Karakter yang busuk Yang berkenan Saya mau Tuhan matikan Beneran Enak gak Pak? Tidak enak Seringkali saya menyerah Gak mampu lagi Tuhan Jerit sama Tuhan Gak mampu lagi Tapi ujungnya Bagus Ujungnya Powerful Nah kita Harus Berjalan Dari Hari ke hari Semakin Bisa mengontrol Dan mengendalikan Mulut kita Jangan serampangan Jangan sembrono Hati-hati Dari mulutmu Bisa menyembah Tuhan Dari mulutmu Bisa mengutukin Dan menyangkal Tuhan Dari mulutmu Bisa keluar berkat Dari mulutmu Bisa belar kutuk Dari mulutmu Bisa Berbahasa Roh Tapi di sisi lain Dari mulutmu Juga bisa memakai orang Your choice Pilihanmu Kalau mau Kalau mau mulut kita Terkontrol dengan baik Banyak ngomongin firman Tuhan Banyak nyembah Tuhan Banyak bahasa Roh Banyak berdoa Bangun keintiman Terus dengan Tuhan Lama-lama Kita Menjadi Segambar Serupa Dengan Yesus Kristus Tuhan Otoritas Dari mulut kita itu Powerful Banyak orang dibangkitkan Banyak orang dipulihkan Belajar Terus Semakin Memiliki Hikmat dan pengetahuan Menjerit Sama Tuhan Berdoa Sama Tuhan Bergaul dengan Tuhan Setiap hari God Bless Yo Yo Terima kasih.